Selain itu yang mungkin bisa membuat fans-fans yang tertarik dari drama Korea itu tentunya sesuatu yang terlihat mata ya karena ini kan media visual yaitu dari look-nya mereka, penampilannya mereka Karena kita melihat bahwa memang Korean Wave ini menjadi satu translator jadi kayak beauty-nya, fashion-nya daripada teman-teman Indonesia mereka masuk ke Justice atau Opak mereka bisa langsung beli barangnya di Aistar.id Pastinya barang-barang yang ada di kita adalah barang-barang yang original kalau memang dari Korea berarti benar-benar dari Korea jadi tidak usah takut lagi berbelanja di Aistar karena memang itu produk-produk yang memang original langsung dari Korea Halo selamat datang kembali di Podcast Tribun Jatim Network bersama saya Akira Tandika yang hari ini spesial kedatangan tamu jauh-jauh dari Korea Selatan pada episode spesial hari ini kali ini akhirnya tentu saja tidak sendirian karena disini sudah hadir bersama kita semua ada Mr. Kim Yong-su dari Regional Director Koka Indonesia selamat datang Mr. Kim kemudian ada Bapak Stephen Calvin selaku Chief Executive Officer Aistar.id selamat datang dan juga tentu saja disini di sebelah saya persis ada Mbak Nelly sebagai translator dari Mr. Kim Yong-su selamat datang Mbak ini memang perlu membawa translator karena untuk diketahui Mr. Kim Yong-su ini meskipun memang sudah berada di Indonesia berapa tahun Mr? 2 tahun tapi untuk berbahasa sehari-hari masih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Korea oke baik nah untuk teman-teman Tribuners mungkin sudah tahu ya karena disini sudah datang ada Mr. Kim Yong-su dan juga Bapak Stephen Calvin dari Aistar.id maka untuk topik pembicaraan kita pada episode kali ini akan membahas mengenai tren Korea Selatan di Indonesia nah mungkin teman-teman tahu ya dan juga bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini bahwa tren Korea Selatan di Indonesia itu beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat booming sangat-sangat apa ya istilahnya itu sudah meracuni sudah meracuni para remaja gak cuman remaja bahkan ibu-ibu bapak-bapak di Indonesia ini juga sedikit banyak pasti tahu mengenai tren Korea Selatan di Indonesia nah dan tren Korea Selatan ini gak melulu tentang K-pop ataupun drama tapi juga budaya makanan style itu sekarang sudah masuk ke Indonesia dan mulai istilahnya dicoba dan dipakai oleh orang-orang yang ada di Indonesia nah mengenai tren Korea di Indonesia ini ini saya ingin tahu dari bapak Mr. Kim Yong-su mengenai tren Korea di Indonesia ini seperti apa ya seperti apa di mata Mr. Kim sehat misa performa in Indonesia jadi sehat k-pop barang barang istim balance sesuai yang indonesia sehat artis tersebut dengan kemampuan dan cantik dan juga penyelesaian dengan penyelesaikan berbicara Jadi untuk sekarang, di Indonesia mungkin yang paling terkenal itu K-pop atau mungkin drama ya tapi selain itu sebenarnya lebih luas lagi ternyata Helio Wave atau Korean Wave ini sudah mulai merambah di bagian makanan, fashion, beauty Nah itu tuh mungkin salah satunya bisa karena dari fisikalnya mereka terus habis itu dari dance mereka energi untuk K-popnya seperti itu Oke baik, silahkan K-pop뿐만 아니라 K-dramaranya indonesia orang-orang yang suka Jadi kalau misalnya untuk drama sendiri itu ada tiga sih faktor utama kenapa orang-orang di Indonesia sangat tertarik dengan drama Korea Yang pertamanya itu dari segi panjangnya episode ya Oke, misalnya di Indonesia kan Panjangnya Seratus Bisa sampai bersiason-siason Kalau di Korea meskipun permintaan dari para penontonnya tinggi untuk Aduh ini jangan sampai berhenti dong Itu tinggi tapi mereka tetap sesuai Yaitu cuma mungkin 16 episode sampai 20 episode Itu yang pertama Jadi kalau misalnya untuk alasan yang kedua itu Apa sih sebenarnya yang bikin penonton Indonesia itu puas sama drama Korea Itu yang kedua itu dari segi storytellingnya ya Cerita ya Ceritanya betul Nah kalau cerita ya pasti kebanyakan cerita-cinta ya Tapi selain itu juga ternyata ada loh cerita-cerita lain yang ternyata lebih masuk ke dalam para penonton Karena ternyata mereka juga mengalami hal itu yaitu kehidupan sehari-hari yang sederhana Tapi bisa menang langsung ke penontonnya seperti itu Oke 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 Selain itu yang mungkin bisa membuat fans-fans yang tertarik dari drama Korea itu tentunya sesuatu yang terlihat mata ya Karena ini kan media visual betulnya Betul Dari looknya mereka, penampilannya mereka Kalau laki-laki mungkin ya yang tinggi, yang cakep Kalau perempuan itu yang kurus Terus habis itu bajunya seperti apa Make upnya seperti apa Lalu aksesoris-aksesoris yang dipakai seperti apa Itu kali yang bisa membuat jadi daya tarik bagi penonton di Indonesia Baik Baik Oke itu tadi dari Mr. Kim Yong-su yang memang ada di Korea Dan sekarang lagi, apa ya isinya ya Melihat pasar Pasar K-wave di Indonesia terutama di Surabaya Kalau untuk Bapak Steven Mengenai tren Korea yang saat ini Lagi, apa ya Menjamur di Indonesia Terutama di Surabaya Seperti apa Pak Ya Kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini memang secara tren Itu memang luar biasa Ya Yang di drive dari K-pop Sama K-drama Itu membuat antusiasme masyarakat Indonesia kepada Korea punya brand ini menjadi sangat-sangat tinggi lah gitu ya Kalau kita lihat juga misalnya dari sisi, bukan hanya dari sisi tren budaya ininya Cuma termasuk juga tren menuju kesananya Jadi wisatanya juga orang Indonesia banyak sekali yang ada kesananya Entah itu untuk wisata atau untuk meneruskan pendidikan di sana sudah makin banyak Jadi memang ini akhirnya kita melihat menjadi satu budaya, collaboration Antara yang demand supply-nya segala macam itu menjadi beragam jadinya gitu Memang menarik sih kalau kita bicara mengenai Korea Iya Karena memang untuk betul kata Pak Steven tadi Selama 5 tahun terakhir ini saya juga melihat Karena saya juga bukan penggemar Korea dari Mungkin kalau untuk K-pop dari gen 1 Iya Tapi saya baru masuk untuk suka dengan K-pop itu memang baru di gen 3 Jadi memang baru banget Memang K-pop itu baru Lagi tinggi-tingginya Terutama untuk di luar negeri Iya Nah begitu baik Saya mau kembali lagi ke Mr. Kim Yong-su Mengenai profile dari KUKA Karena ini Mr. Kim Yong-su merupakan regional director dari KUKA Indonesia Jadi mungkin Mr. Kim Yong-su bisa menjelaskan kepada tribuners mengenai apa itu KUKA Apa yang lagi ditangani sama KUKA Bisa bicara bahasa Indonesia Oh wow Oke Oke Selamat sore Lekan-lekan Tribun Jatin Perkenalkan saya Kim Yong-su regional director KUKA Indonesia Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini KUKA adalah agensi konten kreatif yang didirikan tahun 2009 Menurut peraturan yang diterbitkan untuk memproposikan industri konten Korea Oleh Kementerian Kebudayaan Olahata dan Pariwisata Oke Kemudian untuk kegiatan Nah tadi saya juga sempat tanya mengenai apa kegiatan yang saat ini dilakukan atau yang yang istilahnya dihimpun oleh KUKA Indonesia ini apa saja Sebagai agensi pemerintah yang mempromosikan kebudayaan Korea KUKA memiliki tujuh fokus Yaitu broadcasting, game, music, fashion design, animation, character licensing, dan comic Beberapa kegiatan dari tujuh fokus Terusubut pruna kami Lakukan seperti BCWW Broadcast Worldwide Untuk broadcasting K-Content Expo Untuk K-Assemble Untuk online K-Pop concert Fashion Code Character licensing fair G-Star Dan lain-lainnya Oke Banyak berarti yang dilakukan KUKA untuk menjamah para fans Korea yang ada di Indonesia Kemudian mengenai kerjasama Karena disini juga ada Bapak Steven selaku Chief Executive Advisor dari iStyle.id Mengenai kerjasama KUKA Indonesia dan iStyle itu nanti ke depannya akan berupa apa? Dan rencana-rencananya apa saja? Ya, karena sejak awal kita punya kedekatan dengan tim dari Korea Jadi kita tahun lalu kita memang ditunjuk sama KUKA untuk menjadi event organizer Oke Untuk bagaimana membuat proyek ini berjalan berhasil di Indonesia Jadi dari 2022 akhir sampai Februari kemarin Kita menyelenggarakan kayak exhibition Yang membawa tujuh industri itu dikumpulkan ke satu tempat di Jakarta Dan itu bisa menarik para penyuka Korean culture ini Untuk datang visit melihat, merasakan dan juga menipati konten-konten yang ada Selama 4 bulan terakhir kemarin Nah, tahun ini di 2023 kami juga bekerja lebih dalam lagi Dimana kita juga bisa membawa konten itu bisa dinikmati lewat iStyle punya platform Jadi teman-teman kalau di luar kota yang tidak bisa datang ke Jakarta Teman-teman bisa langsung mengakses ke iStyle Dan disitu semua konten yang sudah akan ter-display itu bisa dinikmati di aplikasi kami Termasuk juga kalau mau membeli barangnya atau bisa melihat konser atau segala macam Bisa langsung di aplikasi iStyle Oke, kalau dari Koka Indonesia? Bisa langsung di kota ini Aisstyle, Aisstyle, Bisa, Bisa, Korea. It's okay. Korea 360은 지난 22년 12월에 개관해서 이제 겨우 4개월밖에 되지 않았습니다. 사실은 지금 Aisstyle과 처음서부터 저희가 일을 하고 있는데요. 작년과 올해는 우선은 콘텐츠 전시 그리고 또 콘텐츠뿐만 아니라 푸드, 그 다음에 코스메틱, 그리고 투어, 기타 여러가지 등등에 대한 전시와 프로모션, 이벤트 활동에 집중을 했다면 올해는 이런 전시 상품들 약 2,500여가지 되는 전시 상품들에 대한 판매를 바로 이 Aisstyle ID를 통해서 여러분들이 구매를 할 수가 있습니다. 물론 Korea 360이 현재는 Jakarta에만 있습니다만 여러분들이 온라인으로 만날 수 있는 것 바로 Aisstyle ID와 그리고 Korea 360 Instagram을 기억해 주시기 바랍니다. langsung itu bisa melewati Korea 360 ini dan apa sih hubungannya sama eye style ya kalau misalnya Korea 360 ini kan untuk yang tahun lalu mereka fokusnya lebih kayak menyebarkan konten Korea Oh ya sorry sebelumnya 360 ini baru launching Desember kemarin Wow selamat cukai jadi masih jadi untuk tahun sebelum tahun sebelum ini mungkin masih fokusnya untuk menyebarkan konten-konten Korea seperti musik terus lagu-lagu drama gitu tapi kalau tahun ini fokusnya lebih melebar yaitu mungkin lebih ke ekshibisi bersama isa ID jadi kayak orang-orang bisa belanja barang-barang yang ada di korea 360 itu lewat eye style karena kan untuk sekarang sayangnya cuma ada di Jakarta ya jadi kalau untuk yang luar Jakarta mungkin bisa lewat Instagramnya korea 360 langsung atau mungkin dari website atau aplikasinya eye style ID seperti itu mungkin saya bisa tambahkan memang di korea 360 itu ya korea 360 itu kita ada setiap satu tempat di Jakarta di Ciputra bukan apa di Lotte Shopping Avenue itu ada tempat tempat yang dimana kita akan kasih collect town kita sebut collect town dimana tujuh agensi itulah ada disitu jadi kalau mau lihat para wisatanya ada disitu mau coba makanannya ada disitu beauty fashionnya jadi mereka bisa lihat itu dan ada banyak sekali kegiatan ada exhibition-attribution disitu nah tahun ini kita kembangkan lebih jauh jadi kita masuk ke platformnya jadi teman-teman yang nggak bisa hadir di Jakarta bisa melihat itu langsung langsung di platform kami di eye style ID dan aktivitasnya semuanya gratis wah ini ini yang perlu digarisbawahi bawah semuanya nol rupiah semuanya nol rupiah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun teman-teman tribuners mungkin yang nggak di Surabaya yang lagi di Jakarta bisa langsung merasakan experience yang ada di korea 360 di Lotte Shopping Avenue di Lotte Shop Avenue nah oke selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk Pak Steven dari tadi kita membicarakan mengenai eye style.id nah mungkin boleh dijelaskan mengenai apa sih eye style.id ini Pak karena mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar mengenai eye style.id tapi kalau akhirnya sih udah ya silahkan Bapak ya pada intinya eye style.id itu adalah platform belanja platform belanja yang memang kita memfokuskan diri kepada lifestyle dan kita membawa korea menjadi ininya kita menjadi driving trendnya kita karena kita melihat bahwa memang korea 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 ini menjadi satu trendsetter jadi kayak beauty-nya fashion-nya dengan ada korea drama atau korea k-popnya itu mendrive sesuatu yang baik di Indonesia nah disitu kami membedakan diri menjadi satu platform yang memang kita menggarap e-retailnya jadi kita nggak bukan menjadi platform yang marketplace tapi kita lebih berhubungan langsung dengan brand-nya jadi pastinya barang-barang yang ada di kita ada barang-barang yang original kalau memang dari korea berarti benar-benar dari korea jadi tidak usah takut lagi berbelanja di eye style karena memang itu produk-produk yang memang original langsung dari korea walaupun kita juga bekerja sama dengan brand-nya lain yang lokal maupun brand-nya internasional dan di lain itu kita juga punya konsep yang mall-in-mall dimana kita bekerja sama dengan mall-mall besar yang memang menjadi partnernya kami kalau nanti misalnya masuk ke eye style.id kita punya teman-teman di Rote Mart kita punya di Market City, Kinokunia dan itu semua ada teman-teman kami untuk bagaimana memberikan produk-produk yang eksklusif kepada masyarakat di Indonesia oke baik nah mengenai eye style.id ini dengan apa ya kalau saya bilang sangat berani membuat genre maksudnya kalau untuk marketplace, orang-orang di marketplace mungkin lebih bervariasi barang yang dijual dari berbagai negara tapi kalau di eye style.id ini memilih untuk menjalankan tren korea barang-barang dari korea semuanya pasti ada di eye style.id itu apa aja yang ditawarkan pak? ya jadi seperti tadi ya kita memang memfokuskan diri kesana jadi kita mau menjadi satu platform yang memang paling lengkap untuk koreanya jadi orang kalau mencet korea bukan hanya produknya tapi kita juga bisa memberikan edukasi, informasi tentang produk, tentang budaya, tentang apa yang terjadi itu semua kita bisa dapatkan di eye style.id ini memang kita fokus ke sana jadi selain tadi beauty, fashion, lifestyle food juga kita punya terus merchandise-merchandise dari k-pop, k-drama itu juga bisa teman-teman temukan di eye style.id oh ini mungkin yang akan menarik perhatian teman-teman k-popers ya karena tadi memang akhirnya sebelum ada di podcast ini sudah sempat cari-cari buka eye style.id memang ada merchandise k-pop di sana memang dijual dan seperti bapak Steven tadi mengatakan bahwa kalau belanja di eye style.id nggak perlu ragu itu barangnya asli atau nggak pasti terpercaya dan terjamin aslinya begitu ya pak? oke, nah karena saya balik lagi di Indonesia ini kan banyak sekali platform belanja online kemudian kalau eye style.id ini apa yang menjadi keunggulan di sana dan apa keuntungan untuk orang-orang yang berbelanja di eye style.id? selain tadi barangnya sudah pasti original, kami juga langsung mendekatkan customer kita dengan trend yang ada. jadi misalnya sekarang kalau di Korea itu lagi ada trend apa, daripada teman-teman Indonesia mereka masuk ke justif atau apa, mereka bisa langsung beli barangnya di eye style.id pembayarannya lebih jelas ya kan, terus kita juga mengikuti regulasi-regulasi yang ada jadi mungkin lebih yakin lebih pasti lah barang-barang yang didapat itu ada barang-barang yang memang asli dari ininya dari sananya gitu loh oke, berarti selain asli tapi aman berbelanja di eye style.id nah ini mungkin teman-teman tribuners pada penasaran kenapa sih hari ini spesial mendatangkan eye style.id di Surabaya? itu pasti ada tujuan tertentu nih apa? gimana pak? seperti yang tadi bilang, kita memang memfokuskan kepada beberapa produk yang memang diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya untuk barang-barang koreanya. nah di dalam perjalanan kami, kami melihat bahwa beberapa barang itu memang menjadi trend dan cukup baik untuk kita bawa masuk langsung ke Indonesia. nah makanya kita bekerja sama dengan beberapa brand yang eksklusif kita launching di Indonesia. nah hari ini kita masuk ke di Surabaya karena kita juga membawa satu brand task koreanya namanya Marhenje kita akan buka satu pokok di Tunjungan Plaza dari trend online, kami mendapat banyak customer dari Surabaya jadi pengirimannya kan ke Surabaya terus di Instagram kami juga banyak yang minta, eh kapan dong Marhenje bukan di Surabaya nah untuk menjawab kerinduan itu, kami hadir di Surabaya jadi teman-teman yang penggemar tas Marhenje ini udah gak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau gak perlu searching-searching online langsung aja datang besok di Tunjungan Plaza karena besok Marhenje akan buka store di Surabaya untuk pertama kalinya oke baik, nah kemudian Pak Steven untuk aktivitas nih kan sekarang aktivitas sudah banyak dilakukan secara offline termasuk mungkin event-event nah ini ada gak Pak pengaruh bisnis untuk iStyle.id dari yang sebelumnya online selama pandemi di Indonesia pandemi 2-3 tahun, nah sekarang udah jalan offline gimana untuk pengaruh di bisnis iStyle? tetap kita melihat bahwa offline dan online itu memang gak bisa di bisnis oke jadi kalau kami konsep tahun ini kita pengen tetap menjalankan O2O supaya customer itu juga lebih dekat dengan kami ya waktu kami bilang bahwa oke ini barangnya asli terus barangnya, kayak misalnya Marhenje, Marhenje punya barang yang eco-friendly jadi kita ramah lingkungan ada produk-produk kita yang terbuat dari kulit apel oh wow kalau kita bicara di online seperti itu kan susah ya orang membayangkan kok kulit apel bisa jadi tas gitu ya jadi untuk bisa melihat itu yaudah datang aja di tempat kami di store bisa lihat, bisa merasakan dan bisa tahulah oh ini seperti apa nah jadi aku pikir dengan ada offline yang sudah meningkat ya bagusnya kan berarti covidnya udah mulai merda orang udah datang lebih antusias ke offline itu juga bagus untuk kita jadinya jadi kita bisa mendekatkan diri lagi dengan customer kami ya offline online touch point kita jadi lebih banyak jadinya itu sih yang menarik oke baik, ini karena pembukaan store Marhenje itu dilakukan besok ini akan menjadi informasi yang sangat ditunggu apa aja yang ditawarkan untuk pembukaan besok untuk pembukaan besok kita ada program promosi jadi ada special special price juga di sana datang aja untuk bisa menikmati itu ya semoga ini bisa menjadi ini juga untuk support Ramadan period ya kita bisa punya barang-barang yang cukup baik untuk kita sejikan untuk masyarakat di Surabaya ada diskon gak pak? pasti ada pasti ada kita ada diskon berkah dari Korea oke baik-baik kemudian untuk ini untuk bisa mendapatkan informasi mengenai iStyle.id itu teman-teman Tribuners bisa melihatnya di mana aja pak? langsung ke Instagram kami iStyle.id dan juga ada di Youtube kami iStyle.id itu juga bisa langsung lihat atau langsung download aplikasi kami iStyle.id di app store maupun pre-store oke terima kasih pak Steven sementara itu dulu ya teman-teman teman-teman mengenai iStyle.id bincang-bincang mengenai Korean Wave dengan iStyle.id dan juga KOKA Indonesia yang hari ini sudah spesial hadir di Harian Suria dan Tribun Jatim Network membahas mengenai tren Korea dan juga apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh KOKA Indonesia dan juga iStyle.id saya terima kasih bapak sudah hari ini terima kasih juga terima kasih sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati sampai jumpa di video القrion